Menteri Asam, Natalius Pigai meminta anggaran Kementerian HAM dinaikkan hingga 20 triliun rupiah. Ya, tersebut disampaikan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai usai menghadiri serah terima jabatan atau Sertijab Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, dia juga mengunjungi kantor Kementerian HAM di Jakarta Selatan. Natalius Pigai meminta tim transisi Kementerian merombak anggaran Kementeriannya karena ia menilai pagu Kementeriannya sangat kecil jika dibandingkan dengan Kementerian Hukum. Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Kami, saya akan membangun pembangunan hak asasi manusia, baik fisik dan non-fisik. Saya sudah sampaikan ya, tolong nulis, tidak boleh edit-edit. Supaya Ibu Menteri bisa membaca dan Ketua Baktenas bisa baca. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri, jadi saya sangat teknik untuk masuk-masuk. Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Yang anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Bisa kalau negara punya anggarannya. Saya maunya Rp20 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.